Oke, ada sebuah fungsi yang grafiknya selalu dibawa grafik fungsi lain. Berarti sama saja mengatakan bahwa dimanakah nilai ini lebih kecil dari nilai ini. Artinya, kapankah 3 pangkat 2x tambah 1 dikurang 1 itu lebih kecil dari 3 pangkat 2x ditambah 3 pangkat 4. Berarti ujung-ujungnya soal pertaksamaan eksponen. Ini sama saja 3 pangkat 2x dikali 2 ya. 3 pangkat 2x dikali 1. Oh, sorry. Ini dikali 3 ya. Ini dikali 1. Ditambah 1 per 3 pangkat 4x. Gitu ya. Pangkat minus itu kan 1 per ya. Berarti semua akan terpikir kalau ini sama ini sama ini bisa berhubungan ya. Artinya kalau didinamain p, ini p juga. Yang ini p kuadrat tapi di bawah ya. Jadi soalnya bisa kita bilang 3 p kurang 1 dikurang p dikurang 1 per p kuadrat lebih kecil dari 0. Kita boleh juga 1 per p kuadrat. Ini 3 p kurang p, 2 p ya. Jadi min 2p plus 1 lebih besar dari 0 ya. Terus diapain lagi. Ini aslinya sih pertaksamaan pecahan. Tapi kita tahu p itu nilainya pasti positif ya. Karena p permisalan dari 3 pangkat 2x. Bilangan positif dipangkatin berapapun positif. Jadi, boleh tapi hati-hati ya. Kiri kanan dikali p kuadrat boleh tidak? Boleh. Tapi di soal ini ya, di soal lain belum tentu ya. Kiri kanan dikali yang sama hanya boleh kalau pengali yang samanya itu jelas plus. Kalau jelas min juga boleh, nanti tandanya dibalik. Tapi kalau dikali sesuatu yang nggak jelas plus minusnya nggak boleh ya. Jadi ini boleh ya. Dikali p kuadrat, 1 dikurang. 2p pangkat 3 ditambah p kuadrat. Lebih besar dari 0. Nah, kembali kita kali min 1 lagi biar pangkat terbesarnya positif ya. Biar apa? Biar mudah maktorinnya. Kali min 1 nih. 2p pangkat 3, min p kuadrat. Min 1. Lebih apa? Kecil atau lebih besar? Ayo. Kalian yang bilang. Kali min 1 berarti dibalik ya. Berarti ini pertaksamaan pangkat tinggi. Pertaksamaan ini. Apa sih namanya? Kolinomial ya. Kita harus faktorin dia. Ya maktorinnya gimana? Ya maktorinnya ya minta bantuan. Pak Horner juga bisa ya. Sebelumnya ada sedikit clue nih. Ini koefisiennya 2. Ini koefisiennya min 1. Ini koefisiennya min 1. Kan 2 kurang 1 kurang 1 0. Ada sedikit clue. Sebuah suku banyak yang koefisien-koefisiennya berjumlah 0. Itu mesti salah satu akarnya adalah 1. Berarti ini kalau dibikin hornernya 2 kemudian min 1 0 min 1. 2 2 1 1 1 1 abis. Gitu ya. Berarti ini bisa dibikin jadi P min 1 dikali 2P kuadrat plus P plus 1. Dan ternyata ya. Udah berapa soal nih ketemu kayak gini. Ini bentuk yang sudah pasti positif. Yang tidak punya pembuat 0. Kirinya apa? Ciri awalnya adalah difaktorin gak bisa-bisa. Padahal kita berasa jauh maktorin tapi kok gak bisa-bisa. Nah ciri pemastinya dihitung D-nya. D-nya itu B kuadrat dikurang 4C ya. Itu belum mati. B kuadrat min 4C-nya 1 dikurang 8. Kurang dari 0. Oh berarti gak punya akar. Area selalu positif. Berarti akar-akarnya atau pembuat 0 dari suku banyak ini. Hanya 1 buah. Yaitu 1. Jadi kalau dibikin jadi bilangan. Cuma ada 1. Ini plus ini min. Lebih kecil ambil yang 0. Jadi jawabannya P kurang dari 1. Tapi belum selesai. Kenapa? Karena P hanya sekedar permisalan aja. P itu apa sih? Permisalan untuk apa? Tuh 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 X lebih kecil dari 1. 1 itu 3 pangkat 0. 3-nya dicoret. Berarti X lebih kecil dari 0. Atau jawaban yang C. Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya.